Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokalam dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami membahas 5 jenis perkutut langka Pembawa nasib baik bagi sang tuannya Kelima burung perkutut tersebut apa saja Mari kita bahas secara bersama-sama Burung perkutut lokalam Pembawa nasib baik bagi tuannya yang pertama langsung saja kita bahas Kita lihat sama-sama burung perkutut lokalam Banyumili Dimana burung perkutut Banyumili ditandai dengan adanya Belahan dari leher Garis belahan dari leher sampai bagian anus Mana burung perkutut Banyumili ini diakini dapat melancarkan Tuhannya dapat melancarkan kerezekian bagi yang merawatnya Makanya burung perkutut ini Menjadi salah satu burung perkutut lokalam Pembawa nasib baik bagi sang pemiliknya Yang pertama Banyumili dimana kita ketahui bersama perkutut Banyumili ini Di samping tuahnya positif Dia juga akan selalu mengalirkan kerezekian Buat sang pemilik seperti air yang mengalir tanpa henti atau tanpa terputus Burung perkutut berikutnya Burung perkutut berikutnya yang menjadi Pembawa nasib baik bagi tuannya adalah burung perkutut jenis kalung tepuk Dimana burung perkutut kalung tepuk ini Kita bisa lihat sama-sama Garis antara kiri dan kanan Garis kalung itu tersamar Nyambung tapi tersamar Kecil-kecil di tengah Ini ciri khas Dari burung perkutut lokalam Kalung tepuk lokalam Ya ini kalung tepuk yang Sebenarnya dari lokalam itu Di bagian tengahnya itu kecil-kecil garisnya Tidak besar-besar Sama dengan yang di sampingan kiri tidak Tapi melainkan kecil-kecil Kalau kalung tepuk lokalam Kalau yang lain kami kurang tahu Kurang paham Yang kita ketahui bersama Kalung tepuk ini Dia gini juga Membawa nasib baik Buat pemiliknya Dimana burung perkutut ini Tuahnya sangat bagus Buat kerejekian bagi sang pemilik Dan perawatnya Tak heran Di luar sana Banyak sekali Yang menyukai Dan Senang Apabila Melihat Atau mempunyai Burung perkutut lokalam Kalung tepuk Burung perkutut lokalam tepuk ini Ini juga Sangat langka Dan susah Dicari Karena keberadaannya juga sudah mulai sedikit Sudah mulai menipis Karena Seiring dengan perkembangan Perkembangan zaman yang banyak Diminati orang Yang ketiga adalah burung perkutut Pancuran emas Yang ketiga adalah Sorry Burung perkutut Bener Pancuran emas Dimana Burung perkutut Pancuran emas Bisa dilihat Dan kita Tandai dari Adanya belahan Leher Dari Pengurukan sampai dada saja Bedanya dengan Itu Yang berikutnya adalah Perkutut Hutan emas Dimana Kita lihat Burung perkutut Berikutnya Yang keempat ini adalah Burung langka Pembawa nasib baik Bagi Sang pemirsa Ditandai dengan Adanya warna Kemasan Pada seluruh tubuh Burung perkutut Yang kelima Atau yang terakhir adalah Burung perkutut Seritumpo Dimana Burung perkutut Seritumpo ini Ditandai Dengan adanya Dia Menyusun Kotorannya Dia sendiri Baik dari kiri Maupun kanan Maupun kanan Ke kiri Dia mengerucut Seperti Candi Apabila Kotorannya itu Nanti patah Atau rusak Nanti dia akan Menyusun Seperti itu lagi Ini kemarin Habis patah Karena Dia ada Gangguan kucing Ketakutan Gelapak Patah ini Sudah mulai Nyusun lagi Baik dari kiri Maupun kanan Itu Keistimewaan Dari burung perkutut Seritumpo Itu Kelima Burung perkutut Lokal Alam Yang cukup Langka Dan Pembawa Nasib baik Bagi Sang pemiliknya Banyumili Perkutut Banyumili Kita sudah lihat jelas Di awal video Adanya Garis pulahan Dari leher Sampai bagian nanus Kedua Kalung tempuk Adanya Kalung leher Garis kalung leher Yang mulai tersambung Yang ketiga Hutan emas Keempat Panjuran Mas Terus Kelima Seritumpo Itu Kelima Kiri dari burung perkutut Lokal Alam Yang bagus Dan langka Serta Pembawa Nasib baik Bagi Sang pemilik Apabila Rekan-rekan Menjumpai Atau Mempunyai Kelima Kiri dari burung perkutut Yang kami sebutkan tadi Tolong Dibelihara dengan baik Dirawat Dengan sepenuh hati Perlahan Siapa tahu Burung perkutut tersebut Lambat laun Memberikan Suatu Hal yang baik Dan hal yang positif Bagi kita Dan keluarga kita Kami kira cukup Pembahasan Sore kali ini Semoga Bisa Menjadi Bahan Pembelajaran kita Bersama Dan Menambah Hawasan kita Tentang Burung perkutut Lokal Alam Terima kasih